Halo para tetua, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kanjutan dengan perjalanan dari Mangoyan Ku ilang usah lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan melawan Changkityan yang merupakan penguasa guntur ekstrim Namun Xiaoyan juga pada saat ini bingung karena Changkityan benar-benar dipenuhi dengan aura iblis Terlebih lagi, Changkityan pada saat sebelumnya bisa menghancurkan domen dewa keabadian milik Xiaoyan Dengan kekuatan eksternal Xiaoyan khawatir mungkinkah Changkityan bukan penguasa guntur ekstrim yang sesungguhnya Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya sambil menatap ke arah sosok Changkityan Yang pada saat ini telah berubah Changkityan berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter dengan dua tanduk di kelapanya Changkityan juga sama sekali tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia Tampaknya ada kekuatan lain yang pada saat ini mengendalikan sosok Changkityan Xiaoyan pun berpikir bahwa Xiaoyan harus menemukan manipulator sebenarnya dibalik semua ini Niat membunuh pada akhirnya kembali melonjak di mata Xiaoyan ketika Xiaoyan menatap ke arah Changkityan Xiaoyan tidak akan lagi memberi kesempatan bagi Changkityan dan Xiaoyan harus segera bertarung mengakhiri semua ini Xiaoyan harus mencari tahu situasi spesifik yang pada saat ini sesungguhnya terjadi Dengan begitu barulah Xiaoyan akan bisa merebut guntur ekstrim dan mulai melahapnya Sementara Xiaoyan memikirkan hal ini Iblis yang menguasai Changkityan pada saat ini segera menikam ke arah Xiaoyan dengan duri-duri yang ganas Mata Xiaoyan pun memadat dan Xiaoyan bergumam bahwa ia tidak menyangka setelah kematiannya Penguasa guntur ekstrim ini akan digunakan sebagai sarana oleh orang lain Sungguh hal ini merupakan suatu hal yang menyedihkan Tetapi orang yang menggunakan hal ini benar-benar dipenuhi dengan kebencian Xiaoyan segera mengeluarkan perang berat misterius dan Xiaoyan pada saat ini seketika melesat Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan monster besar yang mengendalikan sosok Changkityan Sambil bertempur Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening sambil memikirkan banyak spekulasi di penaknya Selanjutnya Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang aneh Karena Changkityan yang dipenuhi dengan kebencian tidak terpengaruh oleh lingkungan Selain itu pada saat ini sosok Changkityan juga sesungguhnya tidak terlalu kuat Dan tampak hanya sedang menunggu waktu Xiaoyan juga merasa bahwa guntur ekstrim di tubuh Changkityan ini bukanlah jantung guntur sesungguhnya Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan Goyan dan meminta Goyan untuk menghancurkan semua segel di sini Selain itu Goyan juga harus menyegel ruang yang berada di sini karena tampaknya seseorang ingin melarikan diri Goyan pada saat ini segera keluar dari lengan baju Xiaoyan dan Goyan pada saat ini tampak terlihat serius Goyan tidak membantah perkataan Xiaoyan dan segera mulai melonjakan cahaya berwarna biru Dalam sekejap mata segel yang berada di seluruh ruang ini seketika benar-benar runtuh Sementara itu Xiaoyan kembali berkata kepada Goyan bahwa Xiaoyan khawatir efek dari segel ini tidak dibuat oleh keinginan dari suguhan Tampaknya mereka pada saat ini memiliki tujuan lain Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini segel di seluruh tempat ini benar-benar langsung dihancurkan Begitu juga segel yang menghalangi gunung hitam Segel-segel ini runtuh tampak seperti cermin yang dihancurkan Sementara itu Goyan pada saat ini segera mulai memblokir tempat ini dengan segel kuat milik Goyan Cahaya biru di mata besar Goyan pada saat ini melonjak menjadi semakin kuat ketika memindai seluruh ruang Dalam sekejap mata semua segel yang sebelumnya runtuh pada saat ini dikendalikan oleh Goyan dan menjadi semakin stabil Selanjutnya segel Goyan membentuk menjadi sebuah bentuk ketika Goyan mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Goyan berkata bahwa ini adalah formasi langit kedua kuali emas Susunan ini dapat menstabilkan ruang yang rusak Sebelum susunan ini pecah ruang tersebut tidak akan memiliki jalan keluar atau masuk Tetapi formasi ini memiliki batas yang tidak lebih dari dua batang dupa Jika Xiaoyan ingin menyelesaikannya maka Xiaoyan pada saat ini harus bertindak secepat mungkin Xiaoyan mengabaikan perkataan Goyan dan Xiaoyan pada saat ini segera melesat menuju ke arah iblis besar Sambil bertempur Xiaoyan pada saat ini masih bertanya-tanya Mungkinkah Guntur yang pada saat ini berada dan dikendalikan oleh iblis ini bukan Guntur ekstrim yang sesungguhnya? Xiaoyan pun akhirnya segera bertanya kepada dua jantung Guntur di dalam tubuhnya Xiaoyan berkata apakah mereka berdua dapat merasakan keberadaan dari jantung Guntur ekstrim di tempat ini? Jantung Guntur Surugawi penghancur kehampaan pada saat ini segera menjawab pertanyaan Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa kekuatan asli dari Guntur ekstrim tersebar di sini Tampaknya energinya juga tidak terlalu kuat Menurutnya energi asli atau jantung Guntur ekstrim sesungguhnya seharusnya tidak berada di tempat ini Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh jantung Guntur Surugawi penghancur kehampaan Xiaoyan pun bergumam mungkinkah itu benar-benar tidak berada di tempat ini Jika begitu permasalahannya sepertinya apa yang mereka hadapi pada saat ini tidak ada hubungannya dengan jantung Guntur ekstrim Xiaoyan pada saat ini berpikir jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan harus segera menghancurkan iblis tersebut Kemarahan pada akhirnya segera menyelimuti wajah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini lanjut mengepalkan tangannya Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan telah menyiapkan pukulan ini sejak lama dan Xiaoyan ingin melihat apakah iblis tersebut bisa menerimanya Tanpa banyak basa-basi Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah si iblis Pada saat ini lengan penghancur dewa mengandung kekuatan yang tak terbayangkan ketika dilesatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini membiarkan semua urat Guntur dari jantung Guntur Surugawi penghancur kehampaan melonjak Dengan peningkatan kekuatan fisiknya tentu saja beban untuk menahan pukulan ini juga akan sangat berat Pada akhirnya pukulan Xiaoyan ini benar-benar mendarat di dada dari sosok iblis yang sangat besar Ledakan seketika terjadi ketika suara tumpul terdengar di udara Sesaat kemudian terdengar suara bunyi klik yang tajam dan retakan pada saat ini menyebar di tubuh si iblis Kebencian yang melekat pada iblis tersebut juga pada saat ini langsung runtuh dan menghilang Sosoknya langsung terbakar menjadi kediadaan oleh nyala api yang memancar Si iblis juga pada saat ini merontak dan tampaknya ia masih memiliki keinginan untuk bertahan hidup Ia berniat untuk melarikan diri dengan bantuan dari jantung Guntur Ekstrim Namun hal ini sudah diprediksi oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengayunkan tinjunya dengan lengan lainnya Kekuatan tinju yang juga kuat pada akhirnya segera kembali menghantam sosok iblis tersebut Semua daging dan darah dari iblis tersebut seketika runtuh dan Guntur Ekstrim yang terkandung di dalamnya Bahkan pada saat ini tidak bisa melawan Ketika Guntur Ekstrim ini hendak melarikan diri Xiaoyan sudah membuka mulutnya dan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan efek penekanan dari dua jantung Guntur Xiaoyan menelan Guntur Ekstrim tersebut langsung ke dalam mulutnya Alasan mengapa iblis ini cukup kuat meskipun cahaya Guntur ini bukanlah Guntur Ekstrim yang asli Ia pada saat ini menggunakan sup jantung Guntur yang terpisah dari jantung Guntur Ekstrim yang asli Begitu tubuh iblis ini hancur jiwa yang tersisa di dalamnya juga pada saat ini Seketika menjerit, Xiaoyan lanjut mengeluarkan bendera penekan jiwa di tangannya dan memasukkan jiwa tersebut langsung ke dalam bendera penekan jiwa Jika keberadaan dari jantung Guntur Ekstrim asli ini masih belum bisa ditemukan oleh Xiaoyan Xiaoyan berniat untuk menintrogasi jiwa tersebut Sementara itu di sisi lain jiwa-jiwa yang dimasukkan ke dalam bendera penekan jiwa akan langsung ditindas oleh keberadaan sosok yang bernama Ye Tian Ye Tian pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan menekan jiwa ini Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan segera berkata kepada Ye Tian bahwa jika ia berani menelan jiwa ini tanpa perintah Xiaoyan Xiaoyan akan membiarkan Goyan untuk tetap berada di dalam bendera penekan jiwa selamanya Ye Tian pada saat ini terdiam begitu mendengar bahwa Goyan akan ditempatkan bersama dengan Ye Tian Ye Tian adalah sosok yang tidak suka banyak berbicara sementara Goyan adalah sosok yang bawel Oleh karena itu Ye Tian benar-benar sama sekali tidak suka dengan keberadaan sosok Goyan Ye Tian hanya bisa terdiam dan pada saat ini Ye Tian hanya bisa menyerap energi iblis yang menyelimuti jiwa tersebut Jiwa keruh ini pun berangsur-angsur menjadi transparan seiring dengan hilangnya kebencian Sosok pria ramping pada akhirnya segera terlihat dan ini merupakan sosok asli dari penguasa kuntur sesungguhnya Selanjutnya Xiaoyan segera mengeluarkan jiwa cangkitian yang asli dari bendera penekan jiwa Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah sosok cangkitian Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar ingin meminta maaf kepada senior Junior telah banyak menyinggung perasaan senior karena masalah ini adalah permasalahan yang mendesak Ia berharap senior pada saat ini akan bisa memaafkan junior Jiwa cangkitian pada saat ini tampaknya telah mendapatkan kembali kejelasannya Sosoknya berkata bahwa junior pada saat ini tidak perlu meminta maaf Seharusnya ia yang mengucapkan terima kasih Ia tidak pernah berpikir bahwa setelah kematiannya ia akan dikomplot oleh orang-orang yang ia cintai Selain itu sekarang tampaknya hal tersebut benar-benar telah berhasil dan hal ini sungguh menyedihkan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan tidak bisa mengetahui perkataannya dengan jelas Xiaoyan pun segera berkata kepada jiwa cangkitian agar senior pada saat ini memberitahu Xiaoyan secara perlahan dan berhati-hati Mungkin junior akan bisa melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam senior Cangkitian pada saat ini menghelak nafas dengan penuh penyesalan dan lanjut berkata bahwa ia tahu Xiaoyan sudah memiliki dua jantung guntur Keduanya seharusnya adalah jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan jantung guntur finik surgawi Ia tidak menyangka bahwa tuan mereka juga pada akhirnya benar-benar mokat Jarang sekali di dunia ini ada sosok yang memiliki dua jantung guntur pada saat yang bersamaan Melihat seluruh sejarah sensi yang ia tahu Hanya yang mulia saja yang pernah melakukan hal tersebut Ia tidak pernah menyangka bahwa ada yang kedua setelah kematian dari yang mulia Menanggapi hal tersebut Xiaoyan langsung berkata bahwa ia adalah reinkarnasi yang mulia Dengan begitu maka seharusnya secara tidak langsung senior berbicara mengenai dua orang yang sama Cangkitian pada saat ini sedikit terkejut dan Cangkitian sesungguhnya bisa menyadari hal ini ketika ia bertarung dengan Xiaoyan Cangkitian memang memiliki kesadaran spiritual tetapi pada saat sebelumnya ia sama sekali tidak bisa mengontrol dirinya sendiri karena kebencian Cangkitian pun berkata ternyata semuanya memang seperti dugaan Cangkitian Sebenarnya ia telah menebak-nebak sedikit tetapi ia tidak bisa mengendalikan dirinya karena kebenciannya sebelumnya Sangat disayangkan bahwa ia benar-benar tidak bisa memberikan jantung guntur ini kepada yang mulia Jantung gunturnya telah dipaksa dengan menggunakan kekuatan jiwanya untuk beralih posisi Sekarang sosok tersebut telah mencapai kesuksesan besar dan ia benar-benar telah sepenuhnya mengambil jantung guntur ekstrim Mendengar hal tersebut Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan bertanya siapa ke sosok yang dimaksud oleh senior Cangkitian pun segera menjelaskan bahwa itu adalah muridnya secara langsung Ia sesungguhnya merasa malu untuk mengatakan hal ini Kematiannya juga sesungguhnya disebabkan oleh muridnya Sekarang setelah ia terjatuh dan mokat tidak ada salahnya baginya untuk mengatakan semua ceritanya Muridnya ini sangat pandai dalam seni segel dan ia benar-benar mengikutinya terus-menerus bertarung melawan alam iblis asing yang menyerang Pada saat itu ia diracuni oleh iblis aneh ini Ketika ia melakukan penyembuhan ia diam-diam dihabisi oleh muridnya Muridnya memblokir tubuh dan jiwa Cangkitian dengan segel sebelum akhirnya menggunakan teknik merebut tubuh Ia pada saat itu benar-benar sangat lemah sementara bakat muridnya sedang kuat-kuatnya Begitu Cangkitian menyadari tubuhnya akan direbut ia pada akhirnya hanya bisa memutuskan untuk menghancurkan diri Xiaoyan mengerutkan kening begitu Xiaoyan mendengar cerita dari Cangkitian Xiaoyan pada saat ini lanjut bertanya bisakah senior pada saat ini memberitahu nama sosok tersebut Cangkitian menghelak nafas dan dengan berat segera menjelaskan bahwa sosok tersebut bernama Jin Chong Xiaoyan pun sedikit tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh jiwa Cangkitian Xiaoyan sedari awal menyadari bahwa ada sesosok yang pada saat ini sedang memperhatikan dan mengendalikan jiwa dari Cangkitian Xiaoyan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya langsung kepada Jin Chong Dimanakah keberadaan Jin Chong yang sebenarnya berada? Apakah ia pada saat ini berani keluar dan melawan Xiaoyan secara langsung? Mata Xiaoyan seketika memadat ketika Xiaoyan menatap dengan dingin ke arah jiwa di hadapannya Sosok jiwa di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini tampak terlihat sedikit stagnan sebelum akhirnya bertanya apa yang Xiaoyan bicarakan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Jin Chong memang pandai dalam seni merebut tubuh Namun sayangnya Xiaoyan juga pandai dalam hal ini dan bersiaplah untuk berhadapan dengan Xiaoyan Xiaoyan mengelurkan tangannya ke depan dan nyala api segera membentuk telapak tangan ketika melesat langsung ke arah jiwa di hadapannya Ledakan seketika terjadi dan jiwa ini seketika roboh dan melesat pergi Di saat yang sama Xiaoyan tiba-tiba menoleh melihat ke arah gunung hitam Tanpa basa basi saat berikutnya Xiaoyan langsung bergerak menuju ke arah gunung hitam Xiaoyan juga pada saat ini berteriak bahwa Jin Chong benar-benar telah menyembunyikan tubuh aslinya dengan begitu baik Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini bergegas menuju ke arah gunung hitam Suguan yang tidak jauh dari gunung hitam pada saat ini tiba-tiba mengepalkan tinjunya Aura kuat pada saat ini melonjak dari sekujur tubuhnya Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan aura tersebut Dan Xiaoyan menyadari bahwa Suguan pada saat ini berniat untuk menghancurkan diri Xiaoyan pun bergumam jika dilihat dari auranya Orang ini tampaknya berniat untuk menghancurkan dirinya sendiri Xiaoyan mengerutkan kening karena tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menghindari jangkauan penghancuran diri Dari makhluk keabadian dalam waktu singkat Xiaoyan pun memutuskan untuk sedikit mundur sebelum akhirnya ledakan pada saat ini seketika terjadi Baik Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu pada saat ini segera membentuk perisai penghalang Untuk melindungi dirinya dari ledakan kekuatan penghancuran diri Semua ini terjadi begitu cepat Bahkan Xiaoyan pada saat ini tidak menyangka bahwa Suguan akan langsung memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri Menurut Xiaoyan ini bukanlah sesuatu keberanian untuk melindungi tuannya Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi bahwa sepertinya Suguan ini juga merupakan klon yang telah dibentuk oleh sosok Jin Chong Xiaoyan pun menggertakan gigi di tengah-tengah ledakan daset yang pada saat ini mengguncang ruang Efek dari ledakan ini juga menghancurkan gunung hitam tempat di mana Jin Chong menyembunyikan tubuh aslinya Efek ledakan ini juga berangsur cukup lama dan benar-benar melanda ruang di sekitar Beruntung ruang ini telah distabilkan oleh formasi yang pada saat sebelumnya dibentuk oleh Goyan Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa menunggu waktu sebelum akhirnya efek dari penghancuran diri ini meredak Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan bisa melihat lingkungan di sekitar dengan jelas Di reruntuhan dari gunung hitam pada saat ini terlihat adanya kabut tebal berwarna hitam Xiaoyan bisa merasakan adanya aura yang cukup kuat yang pada saat ini bersembunyi di balik kabut berwarna hitam Bersamaan dengan hal tersebut ledakan juga pada saat ini tampak terdengar dari kedalaman kabut berwarna hitam Kabut hitam pada akhirnya menyebar memenuhi udara dan mulai menyelimuti sosok Xiaoyan Guntur yang tak terhitung jumlahnya juga pada saat ini segera muncul di dalam kabut hitam Bersamaan dengan hal tersebut sosok Jin Chong pada saat ini meraung keluar dari kedalaman kabut hitam Sosoknya lanjut mengarahkan jarinya ke udara ke arah Xiaoyan Benang yang tak terhitung jumlahnya terjalin secara instan dan berubah menjadi berkas cahaya yang lurus Ini merupakan guntur yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang merupakan jantung guntur ekstrim sesungguhnya Kecepatannya juga sangat cepat dan Xiaoyan secara alami juga telah mempersiapkan pertempuran ini dengan baik Xiaoyan juga telah mengalami banyak pertempuran dan telah mengetahui metode serangan dari jantung guntur ekstrim Namun begitu guntur ini melesat ke arah Xiaoyan, Xiaoyan ternyata masih bisa merasakan adanya ancaman Urat guntur di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini akhirnya segera dibuka sepenuhnya Selain itu segel dewa jahat juga pada saat ini berkedip di antara alih Xiaoyan ketika Xiaoyan bergabung dengan para klot miliknya Jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan guntur finik surgawi juga pada saat ini saling terkait satu sama lain Selanjutnya Xiaoyan melesatkan kedua kekuatan jantung guntur ini ke arah guntur yang dilesatkan oleh Jin Chong Ledakan pun seketika terjadi dan tampaknya pertempuran kali ini adalah pertarungan antara jantung guntur Jin Chong pada saat ini melihat ke arah guntur yang bertabrakan dan mulai segera mengangkat sudut mulutnya Ia menunjukkan ekspresi yang sangat menghina kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan hanya dapat melakukan hal ini jika Xiaoyan memiliki dua jantung guntur Xiaoyan benar-benar seperti cangkitian yang bodoh Ia benar-benar tampak telah menyianyikan semua sumber daya Seharusnya dengan dua jantung guntur Xiaoyan akan bisa langsung mengalahkan serangan dari jantung guntur ekstrim Begitu sosoknya selesai berbicara, ledakan di antara kedua serangan seketika menyebar ke segala arah Seluruh ruang langsung berubah menjadi lautan guntur dan guntur yang menyapu menderuk di berbagai tempat di kehampaan Selanjutnya sosok Jin Chong pada saat ini menghilang tiba-tiba dan saat berikutnya ia muncul Ia tepat berada di hadapan Xiaoyan sambil mengangkat lengannya dan kelima jarinya langsung mengepal Sosoknya langsung menghantam dada Xiaoyan dengan kecepatan yang seperti guntur ekstrim Kecepatan ini benar-benar terlalu cepat Xiaoyan memblokir serangan ini secepat yang Xiaoyan bisa Dan sebelum sempat Xiaoyan bereaksi Tinju Jin Chong pada saat ini terus-menerus terjatuh ke dada Xiaoyan berkali-kali Sambil terus-menerus menyerang ke arah Xiaoyan, Jin Chong pada saat ini berkata bahwa latihan fisik Xiaoyan memang sangat kuat Tetapi jika ia ingin melawannya hanya dengan mengandalkan pertahanan fisik ini Ia benar-benar tidak akan bisa bertahan Jin Chong terus-menerus membombardir Xiaoyan setelah menghilang dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi Namun meskipun pada saat ini Xiaoyan terus-menerus dihajar oleh Jin Chong Xiaoyan pada saat ini tidak mengalami kerusakan yang fatal Xiaoyan juga terus-menerus mempelajari pola serangan dari Jin Chong Hingga pada akhirnya begitu Sosok Jin Chong muncul dan melesatkan tinju kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini melakukan serangan balik dengan tinju yang sangat kuat Tinju yang berisi api dan guntur pada saat ini benar-benar dengan keras menghantam ke arah dada Jin Chong Seluruh tubuh Jin Chong tertekuk oleh kekuatan besar dari pukulan Xiaoyan Energi dan darahnya juga seketika melonjak dan setekuk besar darah segera keluar dari mulutnya Meskipun pada saat ini Xiaoyan juga mendapatkan pukulan dan meski dada Xiaoyan sedikit penyok Aura Xiaoyan masih cukup stabil Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki pertahanan yang kuat Meskipun jantung guntur ekstrim ini juga memiliki serangan yang cukup kuat Xiaoyan pada saat ini tersenyum dingin dan Xiaoyan segera meledek ke arah Jin Chong Ketika berkata bahwa kekuatan fisik Jin Chong memang agak lemah Jin Chong pada saat ini tampak sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Selanjutnya ia segera melonjak dengan kekuatan gunturi ekstrim untuk menarik tubuhnya dengan paksa Selanjutnya sosoknya bergumam bahwa ini lebih balik daripada yang ia harapkan Xiaoyan memang merupakan reinkarnasi dari yang mulia dan ia pantas mendapatkan reputasinya Setelah Jin Chong berbicara sosoknya pada saat ini tiba-tiba menyimpitkan matanya Selanjutnya ia menyilangkan ibu jarinya dan telunjuknya sebelum akhirnya menunjuk ke arah Xiaoyan Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk menghindar dan pada saat ini Jin Chong berteriak ketika menggunakan teknik domain dewa terlarang Xiaoyan pada saat ini terkejut karena ternyata Jin Chong bisa menggunakan teknik domain dewa keabadian Xiaoyan pada akhirnya terjebak dalam domain dewa keabadian yang baru saja dibentuk oleh Jin Chong Sementara itu Jin Chong berteriak dengan suara yang dalam bahwa di tempat ini Bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia hal tersebut tidak akan ada gunanya Jika Jin Chong ingin Xiaoyan mokat maka Xiaoyan pada saat ini akan mokat Xiaoyan tidak akan bisa menggunakan keterampilan bertarungnya termasuk dengan kekuatan fisiknya Begitu selesai berbicara Jin Chong pada saat ini seketika melesat menjadi kilatan cahaya langsung ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini juga melesatkan pukulan dan banturan di antara keduanya seketika kembali terjadi Begitu dua tinju ini saling bertabrakan sosok Xiaoyan pada saat ini seketika terpukul mundur Kekuatan di tubuh Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah dibatasi oleh segel Tubuh keabadian Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya telah dipatasi di dalam domen keabadian milik Jin Chong Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan sakit di persendian tulangnya Akibat pukulan yang baru saja berhanteman dengan pukulan Jin Chong Xiaoyan menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan gigi Xiaoyan melanjut bergumam bahwa domen dewa tingkat ini benar-benar kuat dan begitu menakutkan Ia benar-benar bisa membatasi semua pergerakan dan pertahanan yang dimiliki oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Jin Chong pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan Bagaimana jika Xiaoyan pada saat ini memiliki dua jantung guntur Di dalam 10.000 domen dewa terlarang miliknya segala sesuatu tentang Xiaoyan akan diturunkan tingkatnya Kekuatan tubuh dan bahkan serangan Xiaoyan juga pada saat ini akan sangat berkurang Dengan begitu maka pada saat ini ia benar-benar akan bisa menghabisi Xiaoyan sepenuhnya Tentu saja ia juga masih bisa mendiskusikan kondisi ini Jika Xiaoyan memberitahunya cara bagaimana untuk bisa menguasai dua jantung guntur Xiaoyan pada saat ini tersenyum meledek dan bertanya Apakah orang yang mengkhianati gurunya layak untuk mengasosiasikan perseratan dengan Xiaoyan? Xiaoyan khawatir hanya gurunya yang telah ia bunuhlah yang begitu mempercayai Jin Chong Jika tebakan Xiaoyan benar bahkan jantung guntur ekstrim ini juga belum sepenuhnya mengenali Jin Chong sebagai tuannya Oleh karena itu bagaimana mungkin Jin Chong pada saat ini bisa memiliki kualifikasi untuk memiliki dua jantung guntur pada saat yang bersamaan Menurut Xiaoyan, Jin Chong benar-benar merupakan orang yang tidak tahu malu Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Jin Chong pada saat ini tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh Sosoknya kembali terbang menuju ke arah Xiaoyan dan benar-benar berniat untuk menghancurkan Xiaoyan Jin Chong juga lanjut berkata bahwa tidak masalah jika Xiaoyan tidak ingin memberitahu Jin Chong Setelah Jin Chong menghancurkan tubuh Xiaoyan, maka Jin Chong akan bisa mencari jiwa Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tenang dan Xiaoyan pada saat ini menstabilkan tubuhnya Selanjutnya, nyala api segera naik di tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan sepenuhnya tidak lagi dibatasi oleh alam dewa keabadian Jin Chong Xiaoyan juga lanjut bergumam bahwa Xiaoyan juga memiliki alam dewa keabadian Segera setelah perkataan Xiaoyan terdengar dengan Xiaoyan sebagai pusatnya Api menyembur keluar sebelum akhirnya menempati separuh ruang dan berubah menjadi lautan api tiga warna Ini adalah domen dewa keabadian milik Xiaoyan yakni tiga api surgawi yang berkobar Saat ini tampaknya pertempuran benar-benar telah mencapai kontes antara dua alam dewa keabadian Sementara itu di kejauhan Jin Chong pada saat ini sedikit terhenti dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Di domen dewa terlarang miliknya Xiaoyan tidak akan bisa menggunakan kekuatan apapun Menanggapi perkataan dari Jin Chong, Xiaoyan pada saat ini segera berkata Monyong-monyong Guntur hanyalah aksesori sampingan bagi Xiaoyan Yang Xiaoyan kuasai juga sesungguhnya bukanlah kekuatan Guntur Begitu Xiaoyan berbicara perlahan pada saat yang sama Xiaoyan segera membuka tangannya Mata Xiaoyan tiba-tiba tampak dipenuhi dengan nyala api dan api lanjut muncul di seluruh tubuh Xiaoyan Ekspresi Jin Chong pada saat ini berubah menjadi kaku dan sosoknya tanpa sadar berteriak Mungkinkah ini adalah jantung api? Jin Chong juga pada saat ini terkejut karena ia bisa merasakan bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini terus-menerus melonjak Api tiga warna menyelimuti ruang dan saat Jin Chong pada saat ini masih linglung Juba di tubuhnya tiba-tiba menyala terbakar oleh api Gelombang panas juga melanda dan Jin Chong pada saat ini benar-benar merasa sangat tidak nyaman Jin Chong ingin memadamkan api tersebut Tetapi ia menemukan bahwa api hitam ini tidak dapat dipadamkan sama sekali Tidak hanya itu yang mengejutkan Jin Chong pada saat ini adalah bahwa vitalitasnya juga terus meluap dan mengalir menuju ke arah Xiaoyan Jin Chong juga dengan panik pada saat ini menggunakan 10.000 domain kekuatan terlarangnya Tetapi ia menemukan bahwa meskipun ia memiliki kemampuan untuk mendominasi Meskipun ia memiliki kekuatan untuk membatisi segalanya di sini Tetapi ia tidak dapat menghentikan jantung api milik Xiaoyan Hal itu dikarenakan di ruang ini saat ini terdapat alam dewa terlarang Jin Chong dan juga ada alam dewa api milik Xiaoyan Kedua alam tanpa hidup berdampingan terlebih lagi nyala api Xiaoyan juga bukanlah api biasa Jumlahnya juga ada tiga dan tidak mungkin bagi Jin Chong untuk bisa menahan kekuatan dari jantung api Jin Chong pada akhirnya seketika melesat mundur dan bergumam Bagaimana mungkin orang ini bisa memiliki kekuatan dari dua atribut berbeda pada saat yang sama Selain itu jumlahnya juga ada banyak dan bahkan yang mulia di dalam rumor tidak memiliki kemampuan seperti ini Jin Chong pada akhirnya menggertakan gigi dan Jin Chong pada saat ini segera memancarkan aura yang kuat Yang beberapa kali lebih kuat dikaren dibandingkan dengan Xiaoyan Jin Chong memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan Tetapi kemarahan di matanya juga pada saat ini semakin melonjak Terima kasih telah menonton!